Halo Sobat Ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di lapangan ya Kebetulan tadi ada peternak Yang menelpon kalau sapinya habis melahirkan Plasentanya gak keluar ya Atau retensi placenta Retensi placenta disebabkan Atau diakibatkan oleh Tidak kuatnya Ataupun adanya infeksi pada rahim Yang mengakibatkan otot Rahim tidak bisa berkontraksi untuk Meluarkan vagina tersebut Ada pun faktor-faktor lain yang mempengaruhi Retensi placenta Bisa sapi yang saja bunting Kurang gerak ataupun Kekurangan cairan Untuk lebih jelasnya nanti saya akan praktekan Bagaimana teknik dan cara pengobatannya Oke sekidot Kita langsung ke lokasi Kekurangan cairan Terima kasih galak hai 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 Iya kurang mok kami tapi udah kita udah oke tempat kita udah sampai di lokasi di Lusun Margajaya di Kandang Bapak Johana Hai dan akan nama kemarin yang akan dikweminggu kita akan dikweminggu eh gimana sih jenis malaboro ya coba Hai kita kaya singo ada pengen singo pada tangan yang singo Kak kami ampuh Oke ini kondisi seperti hebat-bikir pakai penstrap dengan untuk antibiotik luar pakai busanek Hai Oke Hai ke-1 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 menangukar yo bayi kasih terbaru itu nomor-nomor penstrap 10 mili kekirikannya baik Hai cuman pergodok nomor kudu diketa hai 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 kumpulannya kan 5 Hai 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 baik setengah tesis tersereks that eh Oke sore DTN sampai nganteng lebih ya tuh ini terbaik kemudian 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 ke anak-anak oke beres tinggal penyemprotan nanti-nanti keluar selamat menikmati oke sekian untuk video penanganan plasenta ataupun gangret mudah-mudahan membuatnya mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Wr Wb